Saksi mata serangan bom bunuh diri kedua di depan pos Polisi Tamrin Jakarta Pusat mengaku melihat pelaku menembak warga yang menonton ledakan bom bunuh diri pertama. Tembakan tersebut semula dikira tembakan peringatan dari aparat kepolisian. Serangan ledakan bom bunuh diri kedua di depan pos Polisi Tamrin Jakarta Pusat nampaknya masih teringat jelas di benak karyawan yang bekerja tidak jauh dari lokasi ledakan di kawasan Sarinah, Tamrin, Jakarta. Salah satunya yaitu Al-Kafi. Kafi mengaku dirinya benar-benar merasakan kondisi mencekam usai mendengar ledakan bom bunuh diri pertama di gerai Starbuck Tamrin Jakarta. Saat dirinya bersama sejumlah warga maupun wartawan berkerumun untuk melihat langsung dan mendokumentasikan kondisi Starbuck, tiba-tiba dari gerai kopi asal Amerika tersebut ada sesosok pria menggunakan jaket dan topi hitam sambil membawa ransel merah yang melepaskan tembakan ke arah warga yang menonton. Saat itu, Kafi menduga pelaku penembakan merupakan polisi yang mengeluarkan tembakan peringatan. Namun ternyata sesosok pria tersebut melarikan diri dan kemudian terlibat baku tembak dengan aparat kepolisian. Aksi baku tembak yang berlangsung sekitar 10 menit tersebut membuat warga kembali terkejut dengan adanya ledakan bom kembali di depan gerai Burger King sehingga oleh pihak berwajib seluruh warga dimasukkan ke dalam gedung-gedung dan lokasi langsung disterilkan. Bom ke-2 aja, pas orang-orang pada datang sini saya juga ikut datang nontonin foto-foto gitu. Terus gimana tuh pas bom ke-2 itu? Pas bom ke-2 di sini kan tadi banyak yang moto juga ya kan banyak-banyak wartawan, terus selang 5 Bom ke-2 di sini yang pas polisi Pas nggak lama banyak yang foto-foto kan banyak yang ini nggak lama di sebelah kanan itu bukan di Starbucks, jadi di sebelah kanan yang banyak orang-orang itu ada yang pakai baju jaket hitam topi hitam sama ransel merah itu nembak-nembakin yang lagi pada nonton gitu. Sementara itu akibat aksi ledakan bom bunuh diri di gerai kopi Starbucks dan pos polisi Tamrin, Jakarta jalan protokol yang menuju lokasi kejadian untuk sementara disterilkan. Pasca ledakan beruntun, suasana gedung-gedung perkantoran di jantung ibu kota Jakarta pun tampak sepi dari aktivitas.